kembali lagi teman-teman YouTube semuanya pada video kali ini gua akan share tentang VPN ya karena banyak sekali pertanyaan dalam video gua sebelumnya dimana pertanyaan dari salah satu seorang yang saya temukan yaitu Katrin Sulzania untuk VPN Indonesia tutor mana Bang Oke kali ini gua seperti biasa yang menggunakan konfigurasi pipi TV karena yang L2 TV mungkin aku sendiri belum paham untuk setelan update-an terbarunya ya di IP SIG konfignya masih belum gua temukan untuk setiap provider nya seperti itu ya teman-teman ya Oke jadi baik untuk tutorialnya seperti ini ya teman-teman alangkah baiknya sebelum gua melanjutnya teman-teman bisa bantu support di channel gua ini ya teman-teman teman-teman ya dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya seperti itu teman-teman ya Oke terima kasih yang sudah bantu support dengan cara subscribe jadi langsung aja ya teman-teman ya pada kali ini kita akan masuk langsung ke pengaturan nih teman-teman ya teman-teman mohon simak dengan baik-baik Oke kita akan masuk di pengaturan koneksi dan kita pilih untuk pengaturan koneksi lainnya ya masuk dalam VPN Oke jadi gua sebelumnya sudah menguji coba kan atau membuat Oh melakukan konfigurasi dahulu ya gimana untuk setelan pengaturan yang atas sendiri menggunakan PPTP dan yang kedua menggunakan L2TP ibsik PSK Oke kita akan menggunakan provider di VPN cantik ya seperti itu teman-teman ya Sorry Oke teman-teman mohon simak dengan baik-baik dimana kali ini gua menggunakan server Indonesia dan teman-teman mohon simak dengan baik-baik ya jadi teman-teman tinggal ketikkan saja www.vpncantik.com nanti akan diarahkan ke tampilan utama dari website penyedia VPN itu sendiri ya dari VPN cantik kemudian teman-teman pilih pada bagian yang menu ya di bagian menu teman-teman pilih pada bagian yang free VPN ingat yang gratis ya yang free VPN nanti akan muncul opsi dalam pilihannya lagi ya teman-teman pilih yang free pptp ya ingat free pptp karena gua mencontohkannya untuk setelan atau konfigurasi pptp seperti itu teman-teman ya jadi kita Scroll ke bawah teman-teman bisa pilih server yang diinginkan ya dari Azerbaijan dan Bahrain Bangladesh atau yang lainnya ya masih banyak sekali di sini teman-teman bisa lihat sendiri Israel Jepang dan masih banyak sekali ya oke karena request dari teman-teman YouTube yang berkomentar di video yang sebelumnya gua akan membuatkan di pptp Indonesia ya oke si Catherine Kak Catherine akan gua coba lihatkan ya tutorialnya Oke jika muncul pop-up seperti ini teman-teman tinggal silang saja ya karena ini iklan ya kita silang kita tunggu sebentar ya tentunya kita Scroll ke bawah Oke teman-teman mohon dipahami bagian ini ya gimana untuk server itu Indonesia itu sendiri terdiri dari beberapa juga ya untuk free Indonesia satu free Indonesia dua dan masih banyak sekali ya sampai dengan berapa ini enam tujuh delapan seperti itu teman-teman Oke akan tetapi teman-teman pilih yang pada bagiannya available ya yang tidak full server atau server full seperti itu teman-teman ya dan kemudian teman-teman klik pada bagian yang klik free pptp seperti itu teman-teman ya ya bukan yang premium kalau yang premium otomatis kita harus berlangganan di penyedia VPN jantit itu sendiri seperti itu ya teman-teman ya Oke kali ini gua akan membuatkan di free Indonesia tiga ya masih available lokasi depok atau yang keempat yang Jakarta jadi gua akan membuatkan yang keempat saja nih telurnya mohon simak dengan baik-baik ya supaya tidak mengulang-ulang kembali seperti itu teman-teman ya Oke kita akan create kita tunggu masih post proses loadingnya dan kita scroll sampai ke bawah dimana teman-teman harus mengisikan username dan password ya dan diusahakan untuk username itu teman-teman menggunakan kombinasi untuk karakter dan angka ya eh huruf dan angka sorry jadi sebagai contoh gua seperti ini nih teman-teman ya hari 10 seperti ini ya teman-teman ya 1011 ya kita akan tulis untuk kata sandinya atau passwordnya juga sama seperti ini teman-teman ya kita akan checklist untuk saya bukan robot mohon perhatikan dengan baik-baik ya teman-teman ya Oke kita akan lewati Oh sorry verifikasi ya tapi yang sekiranya mengandung tangga kita klik verifikasi dan kita coba buat ya atau kita create free pbptp untuk akun yang kita buatkan di konfigurasi pbptp itu sendiri teman-teman ya oke kita tunggu masih loading ya teman-teman ya oke jadi sukses ya konfirm 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 dan juga expedite ya jadi untuk apa namanya kadaluarsanya sampai dengan besok ya tanggal 5 bulan 4 dan jam sekian ya teman-teman bisa lihat sendiri disini untuk server Indonesia lokasi Jakarta seperti itu teman-teman ya oke kita langsung saja ke konfigurasi VPNnya kita tambah VPN terlebih dahulu teman-teman di bagian ini teman-teman bisa isikan saja sesuai dengan server negara kita ya karena kita pilih Indonesia jadi gua menuliskan Indonesia seperti itu teman-teman ya untuk tipenya kita pbptp ya karena tadi gua membuatkan akun di pbptp dan kemudian teman-teman pilih sorry di bagian yang server ya kita apa namanya kita coba salin terlebih dahulu kita salin kemudian kita tempel pada bagian yang alamat server Oke ingat di sini teman-teman mohon jangan salah ya untuk username dan alamat server itu sendiri teman-teman ya Oke jika sudah teman-teman fokus ke nama pengguna atau username fokus di bagian username ya kita akan salin kembali salin kemudian kita tempel di bagian yang konfigurasi tadi ya teman-teman ya di nama pengguna oke kita tempel dan untuk kata sandi karena tadi gua masih ingat ya cuma sebatas tulisan dikit jadi gua tulis secara manual saja teman-teman hari 101 kita simpan ya teman-teman ya jadi nanti otomatis akan tertambah untuk VPN yang kita buat tadi ya seperti itu teman-teman ya konfigurasinya ya kita coba akan hubungkan ya teman-teman ya teman-teman mohon perhatikan dengan baik-baik ya jika sudah kita akan langsung sambungkan ya teman-teman kita coba sambungkan masih menghubungkan nih teman-teman ya Oke biasanya proses ini memakan ya cukup lumayan lama ya Oke jadi langsung tersambung ya ya atau intinya temen-temen tunggu saja tergantung dengan koneksi teman-teman yang dipakai jadi kali ini gua menggunakan Wifi ah tetapi jika teman-teman menggunakan untuk kartu pun juga bisa ya seperti itu teman-teman ya dan teman-teman bisa gunakan untuk browse browsing ataupun yang lainnya bermain game dengan catatan teman-teman jangan menggunakan untuk digunakan sebagai transaksi ya seperti hanya embanking ataupun yang sejenis lainnya transaksi yang lainnya Oke sebagai contoh gua akan menolak menonaktifkan Wifi gua dan gua akan menaktifkan data seluler Oke kita akan coba sambungkan kembali untuk VPN yang kita buat tadi seperti itu seperti itu teman-teman Oke kita akan coba sambungkan apakah war atau tidak ya Oke langsung tersambung ya teman-teman jadi yang pasti ini worth it ya dan untuk paket internet teman-teman juga dipastikan masih ada ya supaya bisa langsung tersambung seperti itu teman-teman ya Oke jadi untuk setelan tutorial mengenai konfigurasi VPN Indonesia seperti itu aja ya buat Kak Catherine Sulzania semoga menyaksikan video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bisa bermanfaat guys bye bye guys bye bye 2 Terima kasih.